Jadi seperti ini Yang Madri Dengan ribu-ribu minta maaf Saya lagi-lagi merepotkan Yang Madri Mungkin Yang Madri sudah mengetahui Perjalanan saya sampai detik ini Disini saya merasa kebingungan Yang Madri Raja Galuh Panjang Menyimpan sebuah teka teki Yang disimpan dengan sengaja Disurat Deklarasi milik adiknya Rantau Panjang Tetapi Surat ini hanya bisa dibaca Oleh salah satu prajuritnya Sedangkan prajurit itu Memang prajurit spesial yang Mohon maaf sekali Agak kurang Jadi apa yang diucapkan Itu mengandung sebuah filosofi Teka 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 Saya bingung dengan ucapan kalimat Yang diucapkan oleh salah satu prajurit itu Mayat kosong dipungkus kertas Kurang lebih isinya surat ini itu Itu yang Saya ingin bertanya kepada Anda Silahkan ya Apakah surat itu adalah surat rahasia Yang terangkat sangat penting Tentunya Surat ini Biar saya bisa Menganjutkan perjalanan Karena ini meruntuk ke langkah selanjutnya Jika surat itu Adalah surat yang sangat penting Maka disitu ada suatu rahasia Jika dirimu berkata Demikian Maka kalimat yang kau ucapkan Itu memiliki suatu arti yang sangat mendalam Mayat kosong dipungkus kertas Mayat kosong dipungkus kertas Mayat kosong dipungkus kertas Dalam ucapan itu Mempunyai makna Yaitu Mayat Batang Dalam bahasamu sendiri Batang Bangkai Batang 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 Bangkai Dalam bahasamu sendiri Mayat Bisa dibatalkan untuk bangkai Ataupun Batang 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 Menurut bahasamu sendiri Adalah Suatu Yang berkaitan dengan Tuhan Ya Batang Basah Bagi masanya Kosong Batang yang kosong Saya rasa Saya rasa Tujukmu Suat itu Bisa dibaca Dengan menggunakan suatu alat Yaitu Batang yang kosong Mayat Mayat kosong Batang kosong Batang kosong Oh Pohon yang berlubang mungkin yang Bisa saja seperti itu Tujukmu Batang yang kosong sih Di sini ada kata di belakangnya Dibungkus kertas Dibungkus kertas Dibungkus kertas Apakah Kata ini Saya sendiri Belum mengetahuinya Akan tetapi saya yakin Bahwa mayat kosong Itu adalah Batang pohon Yang kosong Bambu yang Bambu Saya rasa Seperti itu Tujukmu Kalian carilah Batang bambu Dan Kalian coba Gunakanlah Dan cari Tujuk yang lain Lantas Dipungkus Dipungkus kertas Apanya Dipungkus Bisa saja Dipungkuskan Itu adalah Kau harus Membacanya Dengan Batang itu Di dalam Surat itu Tujukmu 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 Dibungkus kertas Dan bisa saja Kartas itu Yang kau pegang Untuk melindungi Kalian sana Maka Dibungi Maksudnya Dibungkus kertas Dibungkus kertas Bahasa Sepertinya Bahasa Biasa Yang begitu Mendapa Jika suatu Makhluk Yang bodoh Atau Tidak Memiliki Intuisi Yang tinggi Tujukmu Maka Tidak Bisa Memecahkan Apa yang Ada Di dalam Surat itu Tidak Tidak